Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terjumpa lagi dengan channel embakan lombok disini bahkan nombok akan melakukan proses penyiwilan yang dilakukan oleh embakan lombok sendiri dimana nanti cara-cara yang baik dan biar tidak tumbuh tunas lagi itu bagaimana dan Mari kita saksikan cara-caranya yang ada di belakang saya udah banyak siwilnya atau tunas akhirnya itu sudah penuh Hai Mari kita lakukan praktek penyiwilan tunas air dimana di dalam area ini sangat panas dan seperti ini ini dilakukan diambil daun yang paling bawah sendiri kita bersihkan di sini ini kalau sudah bersih tidak akan lagi muncul yang namanya tunas air muncul tapi tidak akan tumbuh lebih cepat lagi seperti ini lagi ini gunanya harus bersihkan ini terus kita lakukan pembersihan dari tunas-tunas airnya kenapa harus dibersihkan karena bisa mengganggu pertumbuhan bucuk sini karena yang diambil ini bucuk sini tidak penatnya beda lagi kalau yang ada di CMK itu dibiarkan beberapa tunas yang bagus dipilih kalau bisa jangan dipotong ya nah jangan dipotong seperti ini seperti ini jangan dipotong seperti ini langsung diarahkan ke kanan saja seperti ini seperti ini bersih dari tunas air kalau dipotong seperti ini ini nanti akan tumbuh tunas air lagi begitulah seterusnya sampai ke atas walaupun ada yang kecil harus diambil juga ini merupakan pemupukan yang keempat 4 kalinya hari ini dimana kemarin pemupukan yang ketiga itu memakai pupuk oplosan yang biasanya dipakai oleh bahkan lombok seperti ini hasilnya kalau sudah di perempelan daun yang paling bawah harus dibersihkan yaitu ada dua tangkai daun teman-teman jika menyukai dengan video ini silahkan kasih like comment dan subscribe di channel bahkan lombok karena subscribe itu gratis dan mohon bantuannya begitu teman-teman dan saya ucapkan terima kasih yang sudah peduli dengan channel bahkan dan memberikan subscribe-nya semoga dengan subscribe teman-teman semuanya channel bahkan lombok bisa berkembang nanti dan lihat tangan saya ini ya ini berputarnya kemana seperti ini putarnya harus ke kanan dan jangan dipotong ya ini merupakan daun pertama daun pertama yang harus diambil dan seperti ini seterusnya sampai ke atas dan ini baru pemupukan yang keempat yang dilakukan teman saya itu seperti ini hasilnya seperti ini hasilnya dan alhamdulillah sangat bagus hasilnya dan cukup sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa kasih like comment dan subscribe di channel bahkan lombok selamat menikmati